Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Gimana kalau si Dias dikeluarin aja Bu dari sekolah ini? Memangnya gampang apa mengeluarkan seorang murid dari sekolah? Kita punya cara sendiri Bu, supaya semua orang ada sekolah ini pada mengirikan Dias keluar. Kata dokter yang melisah Kangga Bu, katanya silep Kangga ketuker sama pasien yang lain. Besok, ibu akan membicarakan masalah ini kepada semua guru dan juga semua murid. Kalau kamu dan Kangga sama sekali tidak terkena virus IV. Om sering loh, ngorbitin wanita-wanita cantik untuk dijadikan model. Berarti aku sama Sintia bisa dong jadi model? Iya om. Kalian serius? Iya, ya kan Sin? Iya om. Mulai besok pagi, sekolah kita akan mengarahkan kelas meeting. Saya selaku siswa sekolah ini ingin menunjukkan rasa sportifitas yang tinggi. Dengan mempertemukan geng Dias dan geng Vicky. Bapak kan tau sendiri, mereka gak pernah bisa akur pak. Jadi ya kita pertemukan aja di kelas meeting nanti. Tau henduknya. Em, gak usah om, biar disini aja. Ya tapi tubuhmu kurang bagus kalau dibalu tanduk. Gak apa-apa om, habis panas. Ya sudah, kalau begitu. Tapi dinaikin sedikit ya. Gak apa-apa om, biar disini aja. 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 eh kamu ya aku nggak bisa datang eh kalian temennya Rini kan yang tempoh hari belajar di rumah iya Om ya Yes Vin biar juga kalian datang mau berenang ya kalian tunggu dulu ya Om Ciri makan dulu ya Yes yuk yuk Yes tunggu Yes Vin duduk aja yuk kamu mana baju berenangnya kamu kenapa sih Vin bete ya Yes kamu kenapa sih kenapa kenapa lagi kamu jangan so-so nanya deh kamu pura-pura nggak tau ya Yes aku bener-bener nggak ngerti Yes emang aku salah apa sama kamu ngomong dong aku tuh dari tadi ngerti kamu tau nggak kamu malah enak-enakannya difoto sama Om Ciri ini tuh kamu suka ya sama dia what I like him please lah Yas kamu malah kesenengan deh basar ganjen kamu Yes kamu kok ngomongnya gitu sih jangan asal deh siapa yang ngasal Sin emang kenyataan Yes kamu jangan bikin aku bete deh lagian siapa sih suka Om Ciri ini loh ini buktinya Sin kamu mau kan difoto-foto sama Om Ciri ini tuh Yes aku tuh mau difoto sama dia karena aku udah nganggep dia kayak sama aku sendiri lagian dia orangnya baik kok baik kayak gitu dibilang baik om genit gitu aja kamu bilang baik kamu ya tau nggak yang keganjenan sosok cari perhatian aja udah deh Yes nggak usah ngajak aku ribut siapa yang mau ribut siapa yang nyari masalah duluan kamu kan Sin dia sih mana pulang pulang David sudah ada perkembangan belum ada perkembangan apa-apa mah Dias dari mana di rumah rafin mah kamu kayak cembrut gitu sih enggak mah kamu abis berantem sama Cynthia ya enggak mah enggak masuk tau lah enggak panas lagi nih hei Fran woi apa kabar lo iya sip ada kabar apa nih gimana sih Linov si bos tuh nanyain terus iya toh gimana si bos udah dari dulu nanyain cewek tuh bisa nggak gini aja deh lo bilang sama si bos biar si manis gue jinakin dulu lo berdua kan tau secara bos tuh seperti apa gue nggak mau dong nanti bos kecewa karena gue kapan lo buat tuh cewek nov santai dulu deh lo berdua tenang-tenang aja dulu biar semua urusan gue yang ngatur untuk sementara gimana kalau pakai bareng lo dulu aduh tapi si bos mau nggak kalau gitu lo usahain dong yaudah deh kita bakal usahain nah gitu ya ya halo 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 tante ini Cynthia apa kabar Cynthia baik tante kamu kok sekarang jarang main kesini sih iya deh ntar kapan-kapan Cynthia main kesana lagi hmm Diasnya ada tante ya sebentar ya tante panggilin Diasnya ya hancur hatiku menemang dikawala 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 telfon dari Cynthia ah jangan aja mah Diasnya udah tidur dari tadi loh bener kamu gak mau terima gak mau halo iya Cynthia Diasnya udah tidur tuh yaudah deh tante gak apa-apa nanti Cynthia telfon lagi aja ada pesan nanti biar tante sampein iya malam Dias kamu ini gimana sih jadi bener ya apa kata mama tadi kamu lagi berantem sama Cynthia ah mama udah mah memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya sebersama kamu Vicky gak ada pak gak masuk pak biar apa kamu makan ya enggak pak bapak salah liat kali pak salah liat apanya orang bapak liat mulut kamu ngunyah terus begitu kalau dibilang salah liat awas ya kalau sekali lagi kamu makan bapak akan suruh kamu mentraktir satu kelas ini sudah sudah silpi ya pak nyati ini gue Hendrik ya pak oke oke deh nah giliran kamu sekarang rasain biar nyaho kamu iya pak sudah hadur pak adur pak adur pak siapa duduk sudah sudah anu Itu kalian akan dibagikan rapor. Bagi kalian yang merasa nilainya kurang, silakan ke ruangan Bapak. Bapak akan berikan soal perbaikan. Dan serahkan pada Bapak sebelum pembagian rapor. Mengerti? Mengerti, Bapak. Bapak ke kantor dulu, ya. Jolek banget. Kenapa sih? Nilai gue jolek banget. Padahal, kita kan isinya sama. Wak, kalau lu gak terima, terus tes aja. Bener. Pak Toto, Pak. Pak Toto. Pak. 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 Ada apa, Biro? Ini, Pak. Apa, Pak? Ini, Pak. Ini apa? Yang ngomong itu jangan jelas dong. Maksud saya gini, Pak. Saya cuma mau nanya. Emangnya benar, Pak? Kalau saya dapat nilai 5,5? Ya, memang benar segini. Kenapa? Bapak salah ngoreksi kali, Pak. Enggak mungkin, Pak. Saya dapat 5,5. Saya kan suka sama pelajaran Bapak. Salah ini, Pak. Memangnya kalau kamu suka dengan pelajaran Bapak, lantas Bapak beri nilai bagus. Walau nilai ujian kamu jelek. Begitu? Eh, Biro, Pak. Kamu kan tahu. Bahkan seluruh murid maupun para guru di sini, Bapak ini wakil kepala sekolah. Jadi kamu jangan coba-coba beri nilai Bapak, ya? Bukannya begitu, Pak. Maksud saya, tambahin setengah poin lagi aja, Pak. Kan tanggung, Pak. Kalau 5,5 jadi 6 aja deh, Pak. Kenapa kamu ikut ketawa? Ada yang lucu? Enggak, Pak. Kalau kamu memperbaiki nilai ujian kamu, kamu harus buat minimal 5 lembar di atas kertas polio tentang perang dunia pertama dan kedua. Dan kamu serahkan pada Bapak sebelum hari Sabtu. Mengerti? Mengerti, Pak. Bagus. Emang enak ikut perbaikan. Eh, luang ajar lo! Oke anak-anak, sekarang ibu mau membagikan hasil ujian kalian. Tapi sebelumnya ibu mau pesan sama kalian nih. Nanti kalau kalian udah naik kelas 3, ibu berharap kalian semua mau belajar dengan serius ya. Karena kalian akan menghadapi ujian akhir nasional. Ingat pesan ibu ya? Iya, ibu. Oke, sekarang nilai yang tertinggi jatuh kepada Cynthia. Berapa nilai kamu, coba? 96. Chandra? Selamat ya, Zin. Terima kasih. Woy, yes, kok diem aja. Kasih selamat dong. Kenapa sih? Ibu kan gak tau kalau lu lagi ada masalah sama Cynthia. Ya, enggak. Lu kalau kemarin ikut, lu pasti bakalan kesel loh sama omnya Rini. Yang ini kayak gitu. Kalau gitu kita harus hati-hati. Siapa tau ntar malah omnya Rini itu bawa temen-temennya dia entah lebih parah lagi kan? Iya, yes. Mendingan kita lapor polisi aja yuk. Gak usah, Finn. Baru om-om gitu, gue juga bisa nyelesain. Udah, kita aja yang nyelesain. Hai semuanya. Oke. Hai. Enggak. Eh, sorry ya. Gue ada urusan. Mau ketumbuh Diana. Ah, sorry gue ada masalah. Kok ditinggal? Ada yang marah nih ya? Kayaknya. Lima Rani ya? Udah, Finn. Cukain aja. Ntar mereka cukup ada capek sendiri. Finn, lu jangan bete gitu dong. Lu pasti nyesel temenan sama gue. Maafin gue, Finn. Gara-gara ini semua lu jadi ribut sama Dias. Enggak, Corin. Enggak apa-apa. Aku cuma bingung aja. Kenapa mereka jadi aneh kayak gitu. Ya, seperti yang gue bilang kemarin. Pasti mereka nyangka om Wira mau ngapa-ngapain kita. Padahal lu tau sendiri. Om Wira kan kayak gitu karena sayang banget sama gue. Dia juga udah nganggep lu sebaik ponakannya sendiri. Ya kan, Finn? Ya, I know. Ya, mereka gak tau aja sih. Kalau kita tuh pengen jadi model. Nanti kalau kita jadi model, pasti mereka malu sendiri. Ya gak, Finn? Ayah, Finn. Kantin aja yuk. 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 Si Vicky kemana? Enggak masuk. Sial. Gue udah capek-capek ngurusin. Dia malah bolos. Emangnya kenapa sih, Yoke? Apaan nih? Udah isi aja. Jangan main komentar. Ya, udah isi aja. Si Vicky, ntar nyusul gue yang ngurus. Idelnya jadi juga dia pake. Oh, iya dong. Tiya. Lawan tanning gue mana nih? Mana? Tenang aja kenapa sih? Ini gue baru mau nyari. Barang gue aja nyarinya. Oke. Yuk. Yuk. Eh, Yas. Gue cari-cari dari tadi. Ternyata lo ada di sini. Mau apa lo? Nih. Formuler apaan nih? Biasa. Kayak kemarin 8 bola. Masa lo lupa? Lo tuh seneng banget sih ngandung-ngandungin orang. Lo gak ada kerjaan lain deh. Eh, men. Ini pertandingan. Class meeting. Eh, lo jangan ngasal deh. Mana ada tinju kelas meeting? Kita adain. Buktinya disetuju ya sama sekolah. Eh, gendut. Jangan bohong lo. Yee. Belum mulai udah mancing emosi lo. Kalau lo gak percaya, tanya tuh Tio. Bener, Yas. Gue udah bilang sama Pak Toto. Dia setuju. Yaudah. Gue ngisinya belakangan aja. Jangan lama-lama lo. Besok harus udah dimulai. Jangan lupa lo. Tuhan. Halo, Denean. Kok ngebaren dia? Kenapa? Lagi berantem ya? Mau kalian apa sih? Mau lo apa, Sil? Gue ya. Kalau gue pengennya hamburger tiga tingkat sama pizza yang gedenya semeja. Ada enggak? Kalau gue udah jelas lo tau mau gue apaan. Apalan? Si tau dong. Gue mau dias. Cintia. Cengok banget sih. Tuh, Pak Toto mana ya? Kau mau banget nih. Itu dia. Tuh. Eh. Oh iya itu. Pak, Pak, Pak. Ada apa, Yas? Hmm, bener, Pak. Bapak setuju sama usulnya si Tio buat kelas meeting besok? Iya, Bapak setuju. Hah? Jadi Bapak bener-bener setuju? Iya. Memangnya ada apa, Yas? Kok di sekolah ada pertandingan tinju segala sih, Pak? Tinju? Ah, ada-ada saja kamu nih. Pertandingan tinju mana boleh. Ini kan kelas meeting. Bukannya Pak Toto sendiri menyetujui usulan Tio itu? Loh, Bapak itu menyetujui usulnya Tio karena Tio akan mengadakan pertandingan olahraga sportif. Iya, Pak. Tapi Tio malah ngajak saya buat pertandingan tinju, Pak. Tinju, pukul-pukulan, tinju, Pak. Waduh, jadi salah paham ini. Tionya sekarang di mana? Udah pulang, Pak, tadi. Kok bisa jadi salah paham sih, Pak? Gimana ceritanya, Pak? Kalian denger ya. Kemarin Tio mengatakan pada Bapak akan diadakannya pertandingan sportifitas. Nah, pada saat kelas meeting kali ini, Bapak jadi heran. Kenapa sampai lari ke pertandingan tinju segala? Hah? Menurut Bapak pertandingan yang sportif apaan sih, Pak? Eh, Pin, pertandingan sportif itu adalah pertandingan yang menggang teguh sportifitas. Perjuangan dan dimainkan secara jujur. Contohnya pertandingan sportif itu apa aja, Pak? Ya, semua pertandingan, termasuk tinju, harus menggang teguh sportifitas. Karena ini di sekolah, jadi pertandingan tinju itu tidak boleh dalam kelas meeting. Nah, Pak, gimana? Kalau usulnya si Tio, kita ubah aja, Pak, kita ganti. Jadi tri on tri, Pak. Gimana, Pak? Setuju nggak, Pak? Ada, ada saja kamu, Yas. Satu lawan satu saja, Bapak tidak diizinkan. Apalagi tiga lawan tiga. Nanti kalau pada bonyok, kan Bapak juga yang disalahin. Lupa, bonyok-bonyok apaan, Pak? Emangnya kita berkelahi, berantem? Bukan, Pak, bukan. Barusan kamu mengusulkan kepada Bapak, tiga lawan tiga. Kan akan lebih parah lagi, kan? Aduh, Pak, Pak. Tiga lawan tiga itu bukannya berantem, Pak, tapi basket. Jadi setiap tim itu ada tiga pemain, bukan tiga lawan tiga adu jotos, Pak. Basket. Oh. Dikira Bapak tiga lawan tiga itu berkelahi. Ya, kalau begitu Bapak setuju. Oke, mulai besok, Bapak akan kumpulkan seluruh panitia. Untuk membicarakan pertandingan apa yang boleh dipertandingkan. Supaya tidak ada salah paham lagi. Oke? Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. 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 Ayo turun. Kamu yakin? Bapak kamu gak marah lagi? Ya ampun. Kamu gak percaya sih sama aku? Yuk. Ayo, udah gak marah lagi kok. Takut ya. Enggak. Siapa bilang? Sian deh, takut. Ayo. Ayo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits